Keluarga Gede Aisyah, TKW yang beberapa waktu lalu curhat di media sosial terkait penderitaannya selama bekerja di Suria, diancam akan dilaporkan balik ke polisi oleh agen penyalur pekerja migran. Penderitaan Bede Aisyah dan keluarganya masih belum usai. Setelah yang menderita lantaran dikirim ke negara yang tidak sesuai dengan perjanjian, kini giliran keluarganya diancam dilaporkan balik ke polisi. Ancaman laporan Kepolde, Jawa Barat ini dilakukan oleh agen yang memberangkatkan Dede Aisyah melalui pesan suara. Mereka beralasan orang tua Dede sudah menandatangani keberangkatan ke luar negeri. Akan dilaporkan? Akan dilaporkan balik. Kenapa alasan dilaporkan balik katanya? Karena dari pihak orang tua sudah menandatangani surat izin keberangkatan ke luar negeri. Kalau dari Akang sendiri enggak ya? Kenapa exit permit belum ada? Walaupun tadi Pak Yongkin yang ngasih informasi katanya sudah ada flight order untuk tanggal 18, ternyata exit permit itu belum ada. Ini kenalannya di mana ternyata agensi masih minta ke busa. Sebelumnya keluarga Dede telah melaporkan agen penyalur pekerja migran tersebut ke polisi dan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang lantaran janjinya memberangkatkan Dede keluar negeri tak sesuai dengan kenyataan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.